Jadi di belakang aku ada mesin Renotech DTF 120 Max Mesin DTF pertama di Indonesia dengan area cetak 120 cm dan juga dilengkapi dengan 8 trinhat Untuk kecepatannya itu mencapai 40 meter persegi ya teman-teman per jamnya Jadi optimal banget sih secara kecepatan dan juga hasil Halo rematch, nah ini seru banget hari ini aku mau review mesin terbaru dari Renotech nyambut tahun 2023 Apa sih mesin yang pengen aku review hari ini? Nah teman-teman pasti udah nungguin dari lama Jadi di belakang aku ada mesin Renotech DTF 120 Max Mesin DTF pertama di Indonesia dengan area cetak 120 cm dan juga dilengkapi dengan 8 trinhat Kayak gitu, nah jadi ini aku mau review apa aja sih fitur-fitur menarik di mesin ini Kita akan langsung aja ya Pertama dari bodi dulu, teman-teman bisa lihat warnanya hitam Hitam DTF, nah biasanya kalau Reno ada merah-merahnya kan ini bener-bener gak ada Bener-bener hitam, DTF elegan banget Di sini juga ada, apa sih namanya? Logonya Reno, kombinasi hitam merah terus di belakangnya silver kayak gitu Ini udah cocok banget sih Jadi dia gak kelihatan apa ya Kalau warna putih kan kalau misalnya kotor tuh kelihatan Jadi ini mesin kayaknya bakal kelihatan baru terus sih Karena dari sisi warna itu bener-bener elegan banget Kelihatan kokoh juga dan memang secara bodi dia juga cukup kokoh teman-teman Gak goyang, nanti kalau dia running cepet kayak gitu Karena mesin ini cepet banget ya Karena dia 8 print head juga Nah itu gak akan goyang sih Kalau dilihat dari bodinya Terus curingnya juga besar banget Dua kali lipat bisa aku bilang Dua kali lipat daripada yang 60 cm Karena memang kapasitasnya memang lebih besar ya Jadi curingnya juga mengikuti Oke kita langsung ke fitur-fitur yang ada di dalam mesin Yang pertama print head Nah teman-teman pasti bertanya-tanya print headnya apa nih? Print headnya itu pake print head Epson i3200 teman-teman Nah jadi 8 print head i3200 teman-teman bisa lihat Di depan sini itu ada white, 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 white Di belakangnya ada CMYK ya Seperti itu Nah ini print head Epson i3200 ini termasuk print head yang cukup premium ya Secara durability, hasil juga, speed juga kenceng banget Lanjut aku mau bahas area cetak yang 120 cm Nah teman-teman ini sih fitur yang menurut aku sangat menarik Karena lebar area cetak yang sampai 122 kali lebih lebar dari DTF 4 print head ataupun 2 print head Nah jadi teman-teman yang punya produksi banyak Kayak gitu butuh kuantitas yang banyak Terus juga speed ya mumpuni Mesin ini cocok banget Dijadikan alternatif untuk upgrade Atau teman-teman yang udah punya Apa ya Udah punya usaha grosiran Yang selama ini udah maklon kemana-mana kayak gitu Bingung mau investasi mesin yang mana nih Dari awal ya langsung aja ambil yang 8 print head Karena ya secara hasil, kualitas, speed juga itu bener-bener oke Kita langsung ke dalam teman-teman Nah di dalam ini ada pinch roll Nah kita bisa atur pinch rollnya tuh disini nih Ini teman-teman bisa lihat PU match Dan pinch rollnya yang disini nih kita bisa setting juga secara manual Jadi teman-teman yang pake bahan 60 cm Misalnya PET film yang 60 cm atau yang 30 cm Ini bisa diatur ya Dan memudahkan juga sih Karena bisa disetting secara otomatis dan juga secara manual gitu Di area cetak di belakang juga ada TK Pro 10 roll teman-teman untuk kita taruh bahan Sama di depan juga TK Pro nya Jadi ada dua TK Pro Yang mana ini fungsinya kalau teman-teman punya ruangan yang nggak terlalu besar Kayak gitu ini memudahkan produksi Jadi mau produksi banyak Bahannya bisa langsung digulung di depan Nah terus di printing ini juga ada ini Ink tintah yang cukup untuk produksi 10 roll mungkin Ini bisa Warnanya ada CMYK sama white Ya sama lah pada umumnya Kalau untuk ink tintahnya seperti itu Dan ini udah di taruh di atas Untuk tintahnya itu turun ke print head nanti ya Untuk proses printing seperti itu Nah di mesin juga ada panel control Yang teman-teman bisa lihat disini Nanti ada quality, cleaning, test, cancel sama pause Kayak gitu Nah teman-teman bisa sharing sama tim teknisi Apa aja sih fungsi-fungsi panel control yang ada disini Karena ini nanti berhubungan juga sama PC komputer atau laptop yang dipakai Untuk kontrol sistem sama rippingnya itu tadi Nah untuk kontrol sistemnya sendiri Jadi kita udah menggunakan husson ya teman-teman Yang cukup premium Sama rippingnya kita pakai photoprint Seperti itu Lanjut lagi Nah ini di depannya mesin printer Ada mesin curing Yang lebarnya 1,2 Panjangnya 2 meter Bahkan lebih nih kayaknya Karena ada take up roll di depan Nah ini cukup besar ya Kokoh juga dia Nah apa sih fungsinya curing Jadi teman-teman setelah print DTF itu Kita butuh powder untuk Nanti ngelengketin antara media PET film Ke bahan tekstil atau garment Seperti kayak kaos Kayak gitu Atau jeans Atau GSC dan lain-lain Nah itu butuh perekat Nah itu di mesin curing ini Ya gitu Mesin curingnya juga 2 kali lipat Lebih besar daripada yang 60 cm Karena mengikuti area cetaknya Area cetak dari mesin DTF ini Yang 120 max Jadi dia lebarnya 120 cm Lebih dikit ya pastinya Sama panjangnya udah hampir 2 meter Jadi kalau kita total ya ini Sama mesin printing Sama mesin curing Mungkin panjangnya mencapai 4 meter ya Teman-teman Selain karena kita perlu space juga disini Nah mesin curing ini juga di depannya Ada sistem pemanas ya Di area fan sini Jadi setelah hasil printing itu masuk Terus kita curing dia akan masuk ke TK Pro Sekalian dipanaskan di sistem pemanas ini Nah sistem pemanasnya ini juga Bisa diatur secara manual teman-teman Disitu ada panel kontrolnya Untuk ngatur sistem pemanas Kita buka dalamnya Waduh ini berat banget sih Nah teman-teman bisa lihat Disini ada lampu Nah ini bisa kita nyalakan Nanti ketika teman-teman proses Memanaskan curing itu tadi Lampunya ini Ini warnanya merah ya teman-teman Merah-merah apa sih silahnya Merah darah Merah marun kayak gitu Jadi teman-teman bisa langsung ngecek Hasilnya juga disini Nah itu tadi Review-nya ya Review mesin DTF 120 Max ini Nah aku mau tambahin nih teman-teman Apa sih perbedaannya antara DTF ini Dengan DTF lainnya Yang pasti pertama dihasil ya Hasilnya pasti dia lebih bagus Karena dilengkapi dengan 8 printer itu tadi Jadi kualitasnya pasti benar-benar optimal Nah satu lagi Untuk konsumsi dayanya Nah ini teman-teman pasti bertanya-tanya kan Kayak gitu Nah untuk konsumsi dayanya Untuk printernya sendiri Itu membutuhkan daya 1500 watt Kalau untuk curingnya Membutuhkan daya 8000 watt Jadi total untuk mesin DTF 120 Max ini membutuhkan 9500 watt Untuk kecepatannya itu mencapai 40 meter persegi ya teman-teman Per jamnya Jadi optimal banget sih Secara kecepatan dan juga hasil Nah teman-teman juga gak usah ragu sih Kalau misalnya Apa ya bermitra dengan wujudunggul Karena kita pastikan after salesnya itu terjamin Dari sisi teknisi Terus juga ICC profiling Kita pasti upayakan ICC profiling yang terbaik Terus juga garansi Nah dan jangan lupa juga garansinya itu Di luar jalur tinta dan print head Seperti itu teman-teman Nah untuk hasil yang lebih maksimal dan optimal Kita juga punya custom profiling Dari wujudunggul yang mana membantu teman-teman Menghasilkan kualitas warna yang Bagus banget Yang maksimal dan optimal Seperti itu Nah kalau teman-teman masih punya pertanyaan Masih kepo seputar mesin yang ada di wujudunggul Teman-teman bisa kunjungin website kita Atau komen langsung di bawah Kita tunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa